Halo teman-teman semua, balik lagi ke YouTube channel kita Hari ini kita masuk ke dalam segmen Fundamentals 101 Dimana hari ini kita akan membahas Fundamentals of Filter Brewing Extraction Hari ini kita ditemani oleh Two Times Brewing Champion kita Hero Lesmana Halo semuanya Hero bakal jelasin teorinya dulu Di whiteboard So please pay attention And stay tuned, please Hero Oke teman-teman sekarang kita akan masuk ke bagian yang seharusnya boring Gue akan bikin ini sedikit singkat Sebetulnya ilmu soal filter coffee itu banyak banget Tapi gue akan mempermudah bagaimana kita menyeduh coffee Dengan hal-hal yang penting-penting aja Sisanya itu mostly self-learning Jadi teman-teman dengan dasar atau fundamentals yang kita pelajari hari ini Nanti bisa banyak trial sendiri di rumah, di cafe, di kantor Ataupun dimanapun itu Oke kita start Sedikit teori Yang pertama kita butuh paling penting Itu adalah brewing parameters Atau biasanya dikenal dengan variable Jadi sebetulnya kalian cukup tahu kelima hal ini Yang pertama kita bahas satu-satu ya Yang pertama itu adalah dose and brewing water Which makes brewing ratio Ini artinya berapa banyak sih kopi yang kita pakai Dan berapa banyak air yang kita pakai Gunanya apa mengetahui ini? Karena ini itu ujung-ujungnya itu adalah berhubungan dengan TDS Atau strength Kedengerannya aneh Tapi sebetulnya ini sangat gampang dimengerti TDS itu artinya adalah total dissolved solids Atau berapa banyak solids yang terlarut di dalam cairan tersebut gitu Kenapa ini berpengaruh? Karena semakin kecil rasionya Artinya misalnya dosisnya semakin besar Tapi jumlah air yang kita gunakan semakin sedikit Artinya kopi yang kita minum nanti semakin padat Jadi semakin tebal, semakin rapat rasanya Kurang lebih dijelaskannya seperti itu Ini penting Kenapa? Supaya teman-teman nanti bisa pilih sendiri Selera yang kalian suka Ada orang yang suka lebih padat kopinya lebih tebal Nah itu pasti rasionya semakin kecil Semakin banyak kopi, semakin sedikit air Tapi kalau suka yang lebih elegan, lebih tea-like, lebih delicate Itu biasanya perbandingannya semakin besar Jadi dosisnya semakin kecil, airnya semakin banyak Rule of thumb, bukan rule of thumb sih Sebetulnya general consensus itu Ini tuh ada golden rule-nya dibilangnya 1, 2, 15 Nah jadi shout out to 1, 15 Artinya teman-teman udah tau dong Merek 1, 15 dapat dari mana Itu karena dari sini sebetulnya Jadi ini adalah general rule standarnya gitu Kenapa angka ini bisa ditemukan? Karena ini menurut general consensus Atau SCA Itu adalah rasio air dan kopi yang paling balance lah gitu Oke? Jadi kurang lebih Ada pak guru nih Ada dosen pengganti gitu Biar lucu aja gitu Oke jadi kurang lebih seperti itu Nah itu cukup yang kita tau seperti itu Jadi kita nanti akan mulai menyeduh Dengan rasio seperti ini Kalau misalnya kita suka lebih tebal Kita bisa pendekin Jadi 14, 13, 12 Atau kalau kita suka lebih flat out Lebih tersebar, lebih tipis Itu bisa 16, 17 Or even 18 gitu Jadi ini very simple Berapa banyak kopi yang kita pakai Berapa banyak air yang kita gunakan Untuk menyeduh kopi tersebut Very simple Tiga itu grind size Nah grind size itu apa sih sebetulnya? Grind size itu adalah Berapa besar atau berapa kecil Partikel biji kopi yang sudah dipecahkan oleh mata Burr, grinder Atau burr gitu Orang bilang Penting-penting gak penting lah gitu Sebetulnya jawabannya adalah Ini masalah solubility Solubility itu apa sih? Solubility itu tingkat kelarutan Jadi sebetulnya gak ada Peraturan grind size kasar itu bagus Atau jelek Atau grind size halus itu jelek juga Jadi gak ada yang superior Grand size kasar gak artinya harus selalu Tipis Jelek Tapi grind size halus juga artinya Belum tentu selalu Jelek juga Atau jelek juga Sini-sini tuh Suruh masuk dikit Dimarin Dimarin crew Jadi Gak ada grind size kekasaran itu jelek Tapi grind size halus juga belum tentu Bagus Jadi semua tergantung Solubility Solubility itu apa sih? Ya tergantung purpose-nya buat apa Let's say kita ngomong Waktu itu Andrew udah bikin video soal espresso Espresso itu kita tahu Contact time Air dengan kopi itu bentar Ya Jadi kita butuh Partikel yang very high solubility Gitu loh Otherwise kopinya gak bisa Solubile ke air dong Karena butuh High solubility Makanya kita grind finer Miner for espresso Logikanya begitu Kalau filter Teman-teman yang nonton ini Pasti setidaknya Pernah nyedul lah Minimal sekali Pasti for sure Paham banget Namanya filter brewing Atau manual brewing itu Takes a lot more time Than Espresso gitu Ada ritualnya Atau gak kayak Tuang berapa kali gitu So One minute, two minutes, three minutes, four minutes Five minutes Bahkan in cupping kita Lapan Lapan menit mencoba 10 menit coba lagi 12 menit coba lagi Waktunya lama So Means Butuh grind size yang lebih kasar Kenapa? Karena ya Contact time-nya lebih lama Kalau di grindnya terlalu halus Jebol bro Kayak Offside gitu loh Terlalu halus Semuanya larut Gitu Jadi Grind size itu pengaruh ke solubility Jadi tidak Teman-teman bisa play around Sendiri Lalu empat Water temperature Water temperature itu Relate ke Energy Nah Maksudnya apa sih Energy Jadi Belajar kopi itu Gampang dengan Perupamaan-perupamaan In real life Jadi contohnya Seperti Kita gak bisa Ngelarutin gula Dengan Air dingin Karena gak ada energy Tapi kita Dengan gampang Melarutkan gula Dengan air panas Same thing With coffee Coffee itu Very dense Padat banget Apalagi Gak bisa Pakai air Suhu ruangan Itu udah Gak bisa deh Cold brew jadinya He? Cold brew Cold brew Makanya kalau cold brew Gak bisa kan Kayak 5 menit Gak bisa jadi Gak bisa Cold brew itu Minimal 10 jam 8-10 jam Iya Gak dapat aromatics Jadi cold brew Karena aromatics Dari air panas Iya Karena lu butuh energy Untuk release All the Compound So Water temperature itu Berhubungan dengan Energy Jadi Biasanya Paling banyak orang Ngomong Suhunya berapa sih 90 95 100 Atau berapa Baik lagi Gak ada Rights Semua itu kita Mesti tahu Dose ini Relate to strength Grine size Relate to solubility Water temperature Relate to energy Jadi kita tahu Fundamentalsnya Dan kita bisa Play around Gitu Balik lagi ke soal Water temperature Energy Let's say Paling Umum nih Pasti Teman-teman Kalau nonton Orang nyeduh Itu paling Orang 90 Atau 95 Ya Males Paling umum Segitu Jadi sebetulnya Kalau pertanyaannya Suhu berapa yang paling tepat Depend sih Contoh Kita ambil Paling gampang Kopi wash Atau And kopi natural Kopi wash itu Lebih Dense Lebih dense Lebih rapat Jadi dia butuh More energy Untuk release flavor Makanya General konsensusnya Kopi wash Butuh Higher temperature Kalau kopi natural Karena dia dijemur Dengan fermentation Dia lebih kebuka Gitu kan Lebih Cell structure Lebih rapuh Makanya Lebih gampang Lebih soluble Gitu Jadi Butuh energy Juga lebih rendah General konsensusnya Jadi sebetulnya For For energy Juga bagus Kita punya starting point Misalnya Let's say 90 Celsius Nah lalu Adjustnya gimana sih Plus minusnya Plus minus itu Kurang lebih Minus Plus atau plus itu Baru mulai berarti Saat itu Tiga derajat Oh Otherwise Itu gak akan Jadi jangan Jadi jangan kayak Do one brew More energy Dan dua Segitu Men satu Tiga derajat Tiga derajat Jadi adjustment itu Baru mulai berarti Tiga derajat Kenapa? Karena the moment Misalnya nih ya Kita nuang Air jatuh Set Dari kettle Temperature loss aja Itu bisa dua Sampai tiga Oh Nah ini yang Temperature loss gitu Saat air turun dari Kettle Ke bed Ke bed Atau ke Kapping Atau apa itu Temperature loss Dua sampai tiga Itu Jadi kalau misalnya Cuma satu Buat apa? Domer Kayak Lo maju Selangkah Mundurnya Tiga langkah Gitu loh Jadi Gak ada efek ya Temperature change Itu Tiga derajat So you start 90 Saat Teman-teman Ngerasa Discovy Too much You can do Misalnya 8-7 Gitu Gak masalah Gitu loh 8-7 too much Mundur lagi 8-4 Gitu loh Gak masalah Nah banyak orang terjebak Di 90, 93, 90, 93 Tapi gak pernah mencoba Lower end of the spectrum Atau higher end Terus ini pernah 96 gitu Pernah? Bisa Boiling water juga bisa Karena boiling water pun It's a myth Ini myth-busting nih Yang kayak 100 Gosong Gitu loh Gak juga Gak bisa Gosong can happen In the roasters Iya Smokiness itu semua Datang dari Kalau lo ada Kopi dari smoky itu Gosong itu datang dari Roaster Gak bisa air Menggosongkan Gak bisa Kan myth-nya orang 100 derajat Kopinya rasanya gosong Gitu kan Gak bisa Gitu It only helps To extract Faster Jadi get to the Part section 2 nanti Extraksinya cepat aja Tapi gak bisa gosong Kurang lebih Kopi yang light banget Tinggi di jemput Pahari Ya jadi Ya energinya doang banyak So 100 derajat Boleh juga Sebetulnya Jadi ini Fundamental understandingnya So Itu water temperature Terakhir adalah Brewing time Kenapa Ditaruh di paling akhir Karena brewing time ini Is like Hal yang Paling gak bisa kita Kontrol Kayak ini adalah result Dari Semua ini Sambung semua ini Gitu Jadi Brewing time itu adalah Contact time Contact time antara Kopi Ketemu dengan Air Contact time ini Akan decide Atau Menentukan Level Extraksinya Yang akan nanti kita pelajarin Di Section kedua Kenapa Ini kepisah sendiri Karena ini semua Itu change nya Instant Dose Tinggal Timbang ulang Brewing water Timbang ulang Grind size Switch Water temperature Juga tinggal switch Tapi how to adjust Brewing time Gak bisa Gak bisa Ini kayak Byproduct Yang mesti kita Understand Separately In section 2 Jadi Stay tuned Oke Tadi Kita udah Pahamin Ini semua Dan Gue udah nanya Andrew nih Kira-kira Dia sukanya Kopi yang kayak gimana sih Gitu Nah Karena kita sudah paham Fundamental Dari Brewing Variables Kita bisa mulai Design Our own Resipi Nah Untuk hari ini Kita design Andrew's Resipi Karena dia tadi Kopi yang generally Agak light Jadi kita mulai dengan Dose yang lebih besar 1 Banding 16 Jadi misalnya dia pakai 16 gram Kopi Airnya 250 Milli Gitu Lalu Grand size-nya Disini kebetulan Pakainya IK43 Jadi kalau di IK Kita tadi Pakainya 14 Cuman Ini Saya kasih Tanda tanya Karena Nggak bisa jadi Patokan Tergantung Grander teman-teman Di rumah apa Di kantor Atau di cafe apa Itu mesti Adjust sendiri Ini contoh aja Supaya ada Grand size Karena dia Sukanya lebih Light Jadi kita pakai Grand size Yang lebih Kasar Lalu ada Water temperature Itu Balik lagi Ke kondisi air Di tempat kalian Atau kondisi air Yang kalian pakai Untuk Menyeduh Disini Water Sudah dibilangkan Water temperature Adalah Energy Nah di dalam air Itu ada yang namanya TDS air Atau Kandungan mineral Di dalam air Semakin banyak Kandungan mineralnya Energinya Semakin banyak Buat air itu Menarik rasa keluar Jadi Logikanya Atau Ngomong Belak-belakannya Semakin tinggi PPM air Suhunya semakin rendah Itu tetap bisa terlarut Kopinya Cuman ini hanya Baik lagi Rule of thumbnya aja Nggak bisa dijadikan patokan Bener-bener Itu semua Depends on Kopi kalian Air kalian Jadi contoh Disini Andrew punya air Disini berapa Drew PPMnya kurang lebih Default aja Kayak 70 Nah karena 70 Di bawah 100 itu Consident masih soft Karena soft Jadi misalnya Airnya bisa lah 93 95 Jadi kita start Dengan misalnya 93 deh Air 93 Derajat Lalu brewing time Brewing time itu Tidak bisa kita decide Karena itu Depends On Cara kita nuang Alatnya apa Itu nanti Semua depends Jadi ini Nggak bisa dijadikan patokan Jadi inilah Starting point Dari resepi Si Andrew With manual brew Itu harus selalu Ada starting point Dari starting point ini Baru kita bisa tahu Mau loncat ke depan Atau loncat ke belakang Semua alat Prinsipnya sama Jadi harus ada selalu Satu kelinci percobaan Makanya Di dunia cafe Itu ada yang namanya Kalibrasi Kalibrasi Espresso Pagi hari Siang hari Kalibrasi filter coffee Itu buat apa Untuk tahu Si baseline recipe ini And then Itu baru Adjust accordingly Kurang lebih Seperti itu Sekarang Kita masuk ke topik Principle Of Brewing Devices Keren namanya Tapi sebetulnya Ini ribet aja Jadi intinya adalah Seperti teman-teman tahu Alat seduh Atau Dripper Atau Apapun itu Alat seduh manual Itu banyak banget Di dunia sekarang ini Gue bikin juga Orang Taiwan Orang Jepang Orang Eropa Sana banyak juga bikin It's gonna be It's a bit too much lah Untuk seorang yang baru mulai menyeduh Atau bahkan Buat Kita aja Itu juga Yang kerja di kopi Too much Karena Banyak banget Alat baru Nah alat baru ini Gampang analoginya Seperti mobil baru Banyak banget Mobil baru Semuanya Bisa jalan Gitu Semuanya bisa jalan Sama Semua alat baru ini Bisa menyeduh kopi Tapi kan Kita butuh Waktu untuk Atau butuh Pengetahuan Untuk Menggunakan Alat tersebut Nah Melalui Sedikit penjelasan ini Teman-teman Gak usah bingung lagi Karena akan gue breakdown Hanya menjadi Tiga Principles of Brewing Device Basically Apapun alatnya Kita disini Punya sedikit contoh Ada lima macam Tapi ini Lumayan mewakili Samples Dari Tipe Alat-alat Alat-alat lah Gitu Basically Hanya dibagi jadi tiga Yang pertama Percolation Ini adalah Metode Yang paling Terkenal Paling banyak lah Penggemarnya Gitu Percolation itu apa sih Percolation itu Adalah Kondisi dimana Air itu Yang masuk itu Selalu air segar Jadi air fresh Masih putih gitu Masih bening Masuk Lewatin kopinya Turun Terus yang masuk lagi Nanti air Putih lagi Masuk lagi Jadi Yang masuk selalu air segar Berkali-kali Ini percolation Percolation itu Apa sih plusnya Plusnya itu Complexity Jadi very complex Kenapa? Karena Setiap kali air itu lewat Kondisi kopi itu Beda-beda Udah semakin mekar Semakin mekar Semakin mekar Jadi tingkat eksisinya Berbeda-beda Makanya Kalau teman-teman Menyeduh menggunakan Ini Ini Nanti akan saya jelaskan Itu rasanya tuh kayak Rame banget Gitu Karena ya itu Complex Setiap air masuk itu Tingkatnya berbeda-beda Very complex Minusnya apa? Kekurangannya adalah Ini Karena Inconsistent Karena setiap kali kita tuang Itu kan create Channel yang berbeda-beda Atau setiap orang tuh Tuangannya beda-beda Pagi Ngantuk Siang semangat Sore lemes Jadi Very inconsistent Dan beda-beda alat Beda-beda kopi Itu Beda-beda orang Sangat susah untuk Mereplikasi Gitu Jadi Very inconsistent Dan easy to Be over extracted Jadi Percolation ini butuh General knowledge Atau knowledge yang cukup lah Untuk mastery Atau untuk Menguasainya Gitu Tapi tetap Ini paling populer Karena Once you master this And this Itu Kalian bisa Nail the brew Pretty easy Lalu Kita masuk ke Yang kedua Itu adalah Immersion Immersion ini adalah Sesuai namanya Terendam Jadi air Dan kopi Selalu Bersama Until the end of time Jadi kayak Happy ending bro Gitu Jadi dia gak pernah berpisah Gitu Selalu bersama-sama Wah Namanya susah banget Sebetulnya paling gampang ini Karena di Indonesia Sudah dilakukan Ber Satu-satun Tubruk Gitu Jadi Sesuai namanya Tubruk Kopi Ditubruk Dengan air Dia Air dan kopi itu Cuma nempel sekali Udah gak pernah pisah Jadi The whole brewing water Itu sekali masuk Selesai Ini Dipakai Di cupping Itu prinsipnya Immersion French press Immersion Jadi Semua itu Air dan kopi Tidak pernah berpisah Plusnya apa? Consistent Karena kan dia Cuma air masuk sekali Jadi gak banyak Human involvement Makanya Very consistent Plusnya apa lagi? Higher Mouthfeel And sweetness Jadi Lebih tinggi Mouthfeel Dan sweetnessnya Kenapa? Karena air Sama kopinya Itu nempel terus Contact time-nya Brewing time Contact time-nya Banyak banget Jadi dia gak pernah pisah Jadi Ketariknya itu Gulanya Kadar gulanya Oilnya Proteinnya itu Semua itu ketariknya Lebih banyak Jadi dia lebih Lebih tebel Makanya kenapa Kopi-kopi dari French press Dari cupping Itu rasanya Lebih bulat Lebih padat Lebih kental Nah itu karena dia Immersion Very consistent Minusnya Ya tadi Kebalikannya sama Percolation Dia Not as complex Gak bisa dibilang In complex sih Karena itu tergantung Kopinya Jadi Not as complex Kalau mau nanya nih Siap-siap Kamu Saya mau nanya Pak Guru Kalau Immersion Terus kita mau bikin Complex dengan Dua kali Immersed itu Is that work? Dua kali Immersed Ya misalnya Lo Immersed pas lagi Blooming Abis itu Keluar Abis itu di Luang lagi Kayak si Choco kemarin Oh Is it make it flex? Bisa aja Cuman itu gak ada penjelasan Gak ada Gak ada Basisnya Jadi Gue gak berani Kayak juga Pinpoint Double Immersion Pasti gak juga It works For si Choco Atau Harian For his Brewing device For his Coffee Coffee Tapi apakah Replicable Ke smoke Coffee Dan alat Enggak juga Jadi Prinsipnya Begini Mungkin Karena Rian juga Paham ini For sure Pasti Dia mengakali Ini Dengan menciptakan Bagaimana Immersed supaya Lebih kompleks Gitu kan It works For him Makanya Balik lagi Knowing this Helps you to create That Pendekar style Resepi Yang kayak Angin Gila Edan Ini Resepnya Gila Banget Gitu kan Nah itu Karena Paham Ini Jadi Mungkin Lo Nanti Ketemu Double Immersion With Thermal Shock Environment Apalah Gitu I don't know I don't know Even kalau misalnya Gue mau bikin lebih kompleks Gitu Gue misalnya mainin Grand size Lebih kasar Di Immersion Still It's not as kompleks As population Ini kalau ngomong Baseline Baseline Hanya benar-benar Head to head Ya gak mungkin Same coffee Same ini Semua Same treatment Head to head Gak mungkin Karena Cuma compare Apple to apple Beda Gitu Tapi kalau misalnya Immersion Bisa kompleks Gak Bisa Baik lagi Dengan Memahami Ini semua You can turn This Apa Kelemahan Jadi plusnya Gitu loh Caranya gimana Ya Gue aja juga gak tau Gitu You need to master Your own Dengan ini Ya tadi Contoh bagus Buat Bagus Kamu pertanyaannya Oke oke Siap Teman-teman Teman-teman cetet ya Semuanya Pertanyaannya Nanti keluar di ujian Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Kenapa disini Gue gak membahas Soal rasanya gimana Karena hebek lagi Rasa itu Tergantung kopi Tergantung segala macam Selera Lebih menurut gue enak Menurut lu belum tentu Enak itu Relatif Relatif Gak enak itu Absolut Masukkan itu Jadi Jadi orang lebih Seperti itu Kita udah tau ya Percolation Seperti itu Immersion Seperti itu Oke Lalu Masuk ketiga Itu Hybrid Nah Hybrid ini Menggabungkan Ini Dengan ini Contohnya Sekarang yang paling Terkenal adalah Switch Atau Sebelum ini Sebetulnya sudah ada Namanya Clever dripper Sesuai namanya Clever Pinter memang itu Hybrid Hybrid itu adalah P Plus I Maksudnya Percolation Plus Immersion Jadi dia Menggabungkan Kedua ini Menjadi suatu Alat yang baru Hasilnya apa Ya itu tadi Kita bisa dapet Konsistensi Tapi Tetap dapet juga Complexity Bisa menggabungkan Keduanya Jadi Kalau misalnya Teman lihat ini Kayak Saat ditutup Dia bisa Immers Bisa dapet Komponen ini Saat dibuka Bisa jadi ini Jadi bisa Switch On off On off Mau jadi Procolation Atau Immersion Lalu Ada juga Aeropress Jadi kalau Aeropress itu Sama juga Kalau tadi Switch dan Clever itu Menggabungkan Percolation Dan immersion Kalau Aeropress itu Seperti Menggabungkan Mesin Espresso Mini Dalam alatnya Jadi dia Ada Immersion Tapi ada Pressure Nah Lalu terakhir Ini baru bagian Yang gue jualan Nah Dripers saya Ini namanya SD1 Nah SD1 ini Tidak masuk Di kategori Ketiga ini Dia masuk Di kategori Semi Semi Immersion Kenapa Dibilang Semi Immersion Karena Kalau Alat seperti Switch ini Dia On off Ganti Kayak Ganti gigi Percolation Atau immersion Ganti-ganti Kalau Ini Dia Dia Murni Semi Jadi Dia Tidak Bisa Diganti-ganti Memang Cara kerjanya Semi Immersion Jadi Dia Sembari Ngerendam Immersion Tapi Sembari Tiris Percolation Jadi Both Percolation And Immersion Terjadi Di saat Yang Bersamaan Kurang lebih Seperti itu Jadi Ya sama juga Goalnya sama Seperti Hybrid Jadi Untuk Mendapatkan Plusnya ini Dan Plusnya ini Tanpa Minusnya ini Dan Minusnya ini Membingungkan Iya Saya juga bingung sih Karena banyak banget Alat di luar sana Tapi Baik lagi Mengerti ini Kita bisa Menguasai Semua alat Gitu Setelah ini Kita akan masuk ke Seksyen 2 Dimana kita akan Praktek sedikit Supaya Teman-teman Bisa relate Teori ini Kedalam seduhannya Ada pertanyaan Anak-anak? Gak ada pak Tadi kamu mau nanya Soal apa tadi? Nanti Di Pas lagi praktek aja Agitasi Oh Kan Awu naas Oh iya Boleh Boleh Oke Sekarang jam makan siang Anak-anak Kembali lagi ke kelas 30 menit lagi Anjay